Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali untuk kali pertama menggelar sidang kasus pembunuhan Angeline di lokasi kejadian. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam mencegah kekerasan anak. Untuk pertama kalinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali menggelar sidang di lokasi pembunuhan. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Edward Haris Sinaga membawa terdakwa Agustai untuk menunjukkan secara langsung lokasi kuburan jenazah korban serta kamar terdakwa Margaret lokasi pembunuhan Angeline. Majelis Hakim menggelar sidang di lokasi kejadian untuk mencari fakta persidangan sebelum memutus perkara. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Bagaimana Hakim untuk menggali fakta dan membentuk alat bukti yang bisa meyakinkan Majelis Hakim sehingga satu perbuatan itu terungkap. Jadi Hakim tidak ragu untuk menjatuhkan putusan itu. Di Jakarta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menekankan pencegahan yang lebih efektif untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Yohana mengingatkan peran keluarga dan instansi pendidikan harus lebih dioptimalkan guna melindungi anak-anak sebagai anggota keluarga dan murid. Sementara ini kesimpulan yang bisa saya ambil, betul-betul saya yang memimpin diskusi ini, pembicaraan kita atau diskusi kita masih sekitar bagaimana melakukan pencegahan. Jadi preventif lebih dipertamakan dulu supaya tidak akan terjadi lagi kekerasan terhadap anak. Masalah perbu dan tambahan hukuman akan ditindaklanjuti. Ada penyusunan KUAP sekarang yang sedang digodok, yang nanti kita bikin DPR, yang bisa kita masuk juga. Untuk melihat apakah tambahan hukuman bisa dimasukkan di situ. Disinggung mengenai landasan hukum untuk para pelaku kekerasan, Yohana mengakui undang-undang tentang perlindungan anak masih dalam penyempurnaan di legislatif. Aditya Warman, Rizky Adrianto, dan kontributor Berita 1 Bali.